Wah gila bisa kayak gitu ya Aku lepas dulu nih cepelan rambut aku Hai teman-teman semua Ketemu lagi sama aku Kati Di channel youtube aku Buat teman-teman yang baru gabung Selamat datang dan salam kenal ya Aku harap kalian semua Keadaannya pada baik-baik aja Dimanapun kalian berada Nah buat teman-teman yang Udah lama kenal aku Atau udah lama ngikutin Channel youtube aku Pasti kalian tau dong kalau rambut aku tuh panjang Banget dan lebih sering Aku cepel kayak gini Aku cepel atau aku gulung Nah di video kali ini aku Mau share Ke kalian gimana caranya Nyepol rambut Tanpa tali rambut Atau penjepit Yes Ini tuh cuman rambut doang guys Aku gak pake tali Atau gak pake penjepit Jadi rambut aku tuh kan panjang banget Dulu tuh sempet rambut aku tuh Sampai ngelewatin pantat Hampir selutut Dan udah sempet aku potong Sampai sepunggung gitu Cuman sekarang udah panjang lagi Udah nutupin pantat Dan Kalau rambut panjang banget Kadang kan Mau melakukan kegiatan sehari-hari Juga kalau gak di tali Atau Di Kepang itu kan agak riwuh ya Nah aku tuh tipe orang yang Suka yang simple Cepet Praktis Jadi Aku lebih sering Nyepol rambut gitu aja Kalau misalkan gak lagi ada Acara-acara Atau Butuh yang cepet ya tinggal Cepol aja Nah sekarang Aku mau share Caranya Nyepol rambut Ke kalian Pertama-tama Aku lepas dulu nih Cepolan rambut aku Tuh Ini Gak pake Tali sama sekali Tuh Rambut aku tuh panjang banget guys Dan Emang Apa ya Cepet panjang gitu Jadi Kalau motong rambut Baru berapa bulan Udah panjang lagi Segini Dan aku tuh udah lama Minyak rambut panjang banget Udah Kayaknya udah hampir 10 tahun lebih Gak pernah rambut pendek Nah sekarang kita mulai aja Semoga keliatan jelas ya Nah Pertama-tama Kita ambil Seluruh Rambut Semua bagian rambut Kita jadikan satu Ini depannya kita Rapiin dulu Biar nanti jadinya rata Nah kita Pegang semua rambut Dengan Tangan kiri Terus kita Pusatkan di bagian Tengah Belakang kepala Kayak gini Terus Tangan kanan Ups Kesenggol Terus Tangan kanan Kita taruh di Bagian belakang kepala Di bawah rambut Kayak gini Tuh Kayak gini Terus Kita Taruh Semua rambut Di Punggung Tangan kanan Di antara Jari-jari Dan Jempol Tangan kanan Kayak gini Terus Tangan kiri Tetap pegang Rambut Kita Cuman Sekarang Agak Ketengah Jadi tetap Jalan Jangan Dilepasin Terus Kita Putar Tangan kanan Kita Ke Arah Berlawanan Kayak gini Kita putar Sampai Jari kita Menghadap Ke atas Jari-jari Tangan kanan Terus Pegangan Tangan kiri Kita Ini agak kita Kendorin Jadi Rambutnya Biar bisa Tetap jalan Ngikutin Pergerakan Tangan kanan Kita Kayak gini Terus Setelah itu Genggaman Rambut yang Di tangan kiri Kita Kita Putar Kita Gulung Di antara Lingkaran Rambut Di tangan kanan Ini Sama Kepala Jadi di antara Tangan kanan Sama Kepala Kita Kayak gini Nah Kita Putar Terus Rambut Yang Tersisa Sambil Jari Yang Menghadap Ke atas Tangan kanan Kita Jari tangan kanan Ini juga Menahan Lingkaran Rambut Biar Enggak Semerawut Kita Teruskan Sampai Habis Sampai Ujung Rambut Nah Kalau Udah Selesai Kayak Gini Jari Tangan kanan Bisa Pegangin Rambutnya Biar Enggak Lepas Terus Tangan Kiri Kalau Udah Bebas Ngambil Lingkaran Yang Ada Di Tangan Kanan Kayak Gini Nah Lingkaran Rambut Atau Luk Ini Kita Agak Lebarin Kita Bagi Kita Pegang Dengan Dua Tangan Kanan Sama Kiri Terus Jempol Kanan Sama Kiri Dorong Rambut Dari Bawah Kayak Gini Nah Terus Kita Selipin Terus Sampai Lingkarannya Mengitari Semua Rambut Yang Di Tengah Kayak Gini Tada Sudah Jadi Gampang Gampang Dan Gaya Rambut Cepol Kayak Gini Ini Tahan Lama Banget Kadang Aku Cepol Pagi Sampai Siang Pun Masih Erat Dan Dia Gampang Copot Walaupun Kita Gerak-gerak Kanan Kiri Lakuin Kegiatan Sehari-hari Soalnya Ini Tuh Secure Banget Dan Gak Bikin Sakit Kepala Biasanya Kalau Misalkan Cuman Dikuncir Aja Itu Kan Bikin Sakit Kepala Soalnya Poinnya Di Satu Titik Kepala Dan Rambut Yang Dikuncir Itu Kan Goyang-goyang Gerak-gerak Gitu Kan Nah Kalau Dicepol Kayak gini Rambut Kita Stay Di Tempat Terus Kayak Beban Rambut Itu Terbagi Ke Seluruh Kepala Jadi Enggak Bikin Pusing Maka Dari Itu Kalau Perlu Nata Berulang-ulang Dan Besar Kecilnya Cepolan Rambut Kita Itu Tergantung Panjang Pendeknya Rambut Kita Kalau Semakin Panjang Rambut Makin Besar Juga Cepolan Rambut Yang Dihasilkan Kayak Aku Kayak Gini Kalau Di Jerman Kan Jarang Banget Kan Orang Yang Rambut Panjang Banget Apalagi Sampai Sepantat Kayak Aku Dan Teman-teman Aku Yang Orang Jerman Yang Biasanya Lihat Aku Waktu Benerin Cepolan Aku Tanpa Pake Tali Rambut Mereka Kayak Hah Jadi Rambut Kamu Selama Ini Gak Ada Tali Rambut Nggak Pake Penjepit Gak Pake Tali Rambut Cuma Rambut Iya Terus Jadi Mereka Agak Heran Dan Terkagum Wah Gila Bisa Kayak Gitu Ya Emang Praktis Banget Guys Gak Perlu Bingung Cari Tali Rambut Dan Bawa Tali Rambut Kemana Mana Kayak Gitu Udah Udah Rapi Dan Bisa Melakukan Kegiatan Sehari-hari Dengan Tenang Nah Teman-teman Itu Tadi Cara Nyepol Rambut Tanpa Tali Rambut Atau Penjepit Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Teman-teman Khususnya Buat Teman-teman Yang Rambut Panjang Dan Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Jangan Sosial Media Kalian Jika Berkenan Aku Juga Mengucapkan Terima kasih Banyak Banget 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 Buat Teman-teman Yang Udah Subscribe Channel Aku Karena Subscribe Kalian Itu Merupakan Motivasi Aku Biar Tetap Berkembang Di Channel Youtube Aku Dan Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Boleh Di Subscribe Sekarang Karena Subscribe Itu Gratis Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Ya Teman-teman Jaga Kesehatan Dan Sampai Jumpa